Investor legendaris Warren Buffett telah menghasilkan keuntungan substansial bagi para pemegang saham perusahaannya, Buckshare Hathaway. Dari tahun 1964 hingga 2022, Buckshare memberikan keuntungan keseluruhan sebesar 3.787.464 persen. Mengutip Money Wise, dengan catatan prestasi yang menakjubkan ini, seseorang mungkin berasumsi bahwa Buffett ingin keberhasilan ini terus berlanjut melalui warisannya setelah dia meninggal. Namun, sang orkel dari Omaha memiliki rencana yang berbeda. Dalam suratnya kepada pemegang saham Buckshare pada tahun 2013, Buffett menjelaskan arahan yang dia sertakan dalam wasiatnya. Salah satu warisan menetapkan bahwa uang tunai akan diserahkan kepada seorang wali untuk keuntungan istri saya, tulisnya. Saran saya kepada wali tidak bisa lebih sederhana, masukkan 10 persen dari uang tunai dalam obligasi pemerintah jangka pendek dan 90 persen dalam dana indeks S&P 500 yang sangat murah. Buffett merekomendasikan menggunakan dana indeks S&P 500 dari Vanguard. Sementara strategi ini sederhana dan tidak memerlukan pemantauan atau perdagangan aktif yang konstan, Buffett menyatakan keyakinan yang besar terhadapnya. Saya percaya bahwa hasil jangka panjang dari kebijakan ini akan lebih unggul daripada yang dicapai oleh sebagian besar investor baik dana pensiun, institusi, atau individu yang menggunakan meneir berbiaya tinggi, katanya. Dana indeks S&P 500 adalah jenis dana bersama atau dana yang diperdagangkan di bursa, ETF, yang dirancang untuk mereplikasi kinerja indeks S&P 500, patokan utama untuk pasar saham AS. Indeks ini mencerminkan kinerja saham dari 500 perusahaan terbesar yang terdaftar di bursa saham di AS dan sering dianggap sebagai barometer bagi keseluruhan ekonomi. Terima kasih telah menonton!